Intro Gerakan Pramuka Indonesia telah menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Melalui berbagai program dan proyek sosial, para Pramuka telah berperan aktif dalam menginisiasi dan mendukung terwujudnya 17 tujuan pembangunan global di seluruh penjuru tanah air. Saat ini, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di bawah kepemimpinan kakak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso pada periode kedua telah secara resmi mengintegrasikan capaian SDGs dalam rencana strategis 5 tahun. Pada tahun 2022, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka secara resmi mengakselerasi capaian SDGs dengan mengeluarkan petunjuk penyelenggaraan Bebel World Ramwalk dan petunjuk pelaksanaan Messenger's Office pada tahun 2020 yang secara eksplisif menyebutkan pencapaian SDGs sebagai sasaran melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan ke Pramuka. Gerakan Pramuka secara konsisten mengampanyekan program-program untuk mendukung SDGs pada berbagai pertemuan nasional. Misalnya pada Jambore Nasional tahun 2022 yang dihadiri oleh 20.000 orang peserta serta Raimuna Nasional tahun 2023 dengan 13.000 orang peserta semangat untuk mendukung SDGs selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontribusi 25 juta Pramuka Indonesia terhadap capaian SDGs dan pembangunan bangsa serta negara. Pada tahun 2024, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah memulai langkah memperkuat upaya pencapaian SDGs dengan memberikan penghargaan Messenger's Office Ring Badge kepada 118 proyek sosial yang dinilai telah mendukung capaian SDGs dari berbagai kuartir daerah. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi para Pramuka dalam menciptakan dampak positif di tengah masyarakat. Pramuka Indonesia juga telah diapresiasi pada tingkat dunia melalui penghargaan World Messenger's Office Hero pada tahun 2021 dan tahun 2022 untuk dua proyek sosial yang dinilai berdampak luas dan menginspirasi. Secara maklum, catatan kontribusi Pramuka Indonesia dapat diakses secara online dan real-time melalui platform WOSM SDGs Hub. hingga saat ini tercatat sebanyak 56.460.482 jam bakti telah diberikan untuk mendukung SDGs melalui implementasi 3.573 proyek sosial di seluruh tanah air. Mulai dari isu pendidikan, kemiskinan dan pemberdayaan hingga isu lingkungan hidup. Dalam kategori World Organization of the Scout Movement, kontribusi Pramuka Indonesia telah masuk dalam kategori Hide SDGs Activities menunjukkan betapa besarnya kontribusi Pramuka Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs di kawasan. Setiap dari 17 tujuan SDGs telah diwakili oleh tidak kurang dari 50 proyek sosial. Hingga saat ini, tercatat ratusan proyek sosial telah terlaksana pada masing-masing 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Aksi para Pramuka tak berhenti sampai di sini. Pada tahun 2024, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mencanangkan akselerasi capaian SDGs meningkat dua kali lipat di seluruh tanah air. Gerakan Pramuka Indonesia terus bergerak, berkontribusi, dan menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan semangat dan dedikasi, Pramuka Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian SDGs demi kesejahteraan dan Indonesia yang lebih baik. Bersama kita bisa. Bersama kita wujudkan capaian SDGs untuk Indonesia. Jayalah Pramuka. Jayalah Indonesia. Mari terlibat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.